Kita mulai seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama Pemirsa menjelang pemilu 2024 Kapolda Jawa Barat menyatakan pihaknya sudah menginventarisasi berbagai kerawanan dan mencari pola langkah untuk mencegahnya menjadi gangguan kamtipas Hal tersebut untuk menjadikan proses demokrasi dijabar berjalan kondusif dan damai seperti yang disepakati bersama Gubernur Jawa Barat Pemilu 2024 Kapolda bersama Gubernur Jawa Barat dan perwakilan partai politik berkumpul bersama di Mapolda Jawa Barat Rabu 15 Februari 2023 pagi Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah mengkonsolidasikan pemilu 2024 yang kondusif dan damai Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menyatakan bersama instansi terkait pihaknya sudah menginventarisasi berbagai kerawanan di setiap tahapan pemilu pihaknya pun mencari berbagai macam pola langkah untuk mencegahnya menjadi gangguan kamtipas sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya berbagai kerawanan di setiap tahapan dan kami mencarikan pola-pola langkah untuk mencegah kerawanan itu berkembang menjadi gangguan kamtipas tapi satu yang paling hal dukungan dari semua pihak termasuk tadi sampaikan Pak Gubernur dukungan dari teman-teman media untuk tidak memberitakan berita-berita yang dapat menimbulkan suasana yang lebih panas di masyarakat sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya agar pemilu 2024 di Jawa Barat berjalan kondusif dan damai seperti pada tahun 2014 dan 2019 lalu dirinya pun mengingatkan terjadinya peningkatan distorsi informasi yang menjadi sumber hoax yang terjadi pada pemilu sebelumnya harus diantisipasi dengan berbagai berita yang valid dari media 2014-2019 secara umum sangat kondusif hanya yang meningkat adalah distorsi-distorsi informasi yang menjadi sumber hoax surveinya juga mengatakan 60% dipercayai kemudian beredar di HP-HP oleh karena itu rekam media khususnya satu dari pilar demokrasi ini betul-betul menjadi sumber hoax saya selalu ditanya oleh masyarakat Jawa Barat bagaimana membedakan hoax tidak hoax saya bilang lihat aja di koran-koran utama di media-media utama ada gak beritanya kalau ada boleh di-sharing kalau belum ada tahan dulu jangan-jangan itu bukan faktual walaupun bikin emosi Ridwan Kamil pun mengingatkan agar verifikasi dan updating data pemilih harus selalu dilakukan meski begitu